selamat menikmati kentang ya kentang yang udah dikupas seperti ini lalu bagian ujung kentang kita potong ujung yang satu lagi juga kita potong jadi seperti ini Oke sekarang kentangnya kita potong tapi enggak sampai putus ya ya selamat menikmati nah ini udah dipotong-potong kentangnya kalau udah kita rendam ke dalam air ya selamat menikmati nah ini bagian kentang yang sisi di sisi depan belakang samping kirinya aku rapihin jadinya bentuknya kayak gini ya lebih rapih nah air rendamannya kasih garam ya aku pakai satu sendok makan kurang lalu tambahkan satu sendok makan cuka ini biarkan kita rendam sekitar 10 menit sampai 30 menit ya ini fungsinya biar getahnya pada keluar nah kalau udah direndam kentangnya kita ras seperti ini pindahkan ke tempat yang kering selamat menikmati 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 dan siapkan tepung bumbu ya boleh pakai merek apa saja bebas lalu kita taburkan ke kentang ya ke semua permukaan kentang kita balur-balur make sure kentangnya terlapisi dengan tepung ya tipis-tipis aja nah kalau udah ya udah ditepungin kita tepuk-tepuk sebelum digoreng terlalu banyak tepung-tepungnya yang masih mengendap ya nah ini minyaknya udah panas sekarang kita goreng kentangnya ya bismillahirrahmanirrahim make sure bagian yang make sure bagian yang udah dipotong-potong yang mekar ini kita taruh di bagian bawah ya goreng sampai mati sambil dibolak-balik please take note ya kalau bagian bawahnya harus digoreng lebih lama ketimbang bagian atas yang mekarnya itu karena yang bawahnya nggak kita potong-potong ya jadi otomatis perlu lebih banyak waktu agar matang oke ini udah matang sekarang kita angkat dan tiriskan here we go french fries ala-ala kita udah jadi nih udah mateng ya udah siap untuk disantap ini enak juga ditaburin aneka bumbu perasa ya kayak rasa keju rasa balado barbecue dan sebagainya atau disantap original kayak gini aja udah enak banget ya tinggal dicocol ke saus sambal atau tomat udah matius ini bisa juga buat ide jualan ya pokoknya wajib dicoba ini nggak perlu rebus-rebus nggak perlu masuk freezer dulu ya gampang bikinnya oke mau aku cobain cocok ke saus bismillahirrahmanirrahim yuk ambil dalamnya lembut banget luarnya garing enak pokoknya ini cocok juga buat camilan kidos ya di rumah Terima kasih Terima kasih.